Oke, sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih juga ya buat Naozumi. Kalian kalau mau lihat video lengkapnya juga, kalian bisa ke channelnya Naozumi. Nah ini ya videonya, kalian bisa tonton. Terus jangan lupa di subscribe juga. Terus buat teman-teman yang suka sama game Valorant, itu bisa subscribe juga channelnya Raga Pimili. Ini cocok banget buat kalian yang gamer-gamer yang suka sama game Valorant. Bisa kalian subscribe juga. Oke, kita lanjut videonya. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Leo disini. Ya pada video kali ini, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini adalah helm Phenomenal tahun 2021 nih. Ini adalah NHK GP Prime. Dimana ini motifnya itu motif dari Ryusei Yamanaka. Kayak gitu. Ini kalian bisa lihat ya, ini digambar ini. Walaupun agak jauh. Nah, kayak gini nih motifnya. Sumpah nih keren banget ya menurut gue. Benar-benar helm race look banget. Tapi bisa buat harian kayak gitu. Ini tampak depannya. Tampak depannya juga keren banget. Tampak samping satunya. Ini ada sponsornya ya. Terus, ini tampak belakang. Tampak belakangnya. Ini ada grafiknya dari Ryusei. Spoilernya. Bagian sampingnya lumayan ya. Oke, kita lihat dari depan dulu ya. Ini fiturnya apaan aja. Yang pasti, untuk NHK GP Prime ini udah Flatvisor. Ini kalian bisa lihat. Ini udah Flatvisor. Ya, udah Flat ya. Jadi, udah keren banget. Udah support buat Pinlock. Untuk pembelian NHK GP Prime ini udah input sama Pinlocknya ya. Jadi, NHK ini totalitas banget ya. Bagus banget. Di sini kita juga, kita lihat nih. Udah tersedia Push Pin-nya. Walau bukan TOP ya. Nanti kalian bisa ganti pakai TOP. Jadi, bisa pakai Pinlock dan Tear Off-nya kayak gitu. Untuk bawaannya masih dapatnya pakai Push Pin aja. Untuk Pizer saya sendiri nih, kualitasnya tebal banget ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Gue deketin tuh. Ini tebal banget ya. Jadi, bukan jenis Pizer yang ringkih atau ringan. Ini kerasa banget. Materialnya bagus. Terus, bagian depannya juga udah ada Nose Guard-nya. Oke, untuk bagian fan depannya sendiri kayak gini ya bentuknya. Untuk cara buka ini tuh, dia dibagi jadi dua sisi. Nah, ini yang pertama kayak gini ya. Nah, ini untuk arah angin yang ke atas. Sedangkan untuk arah angin yang ke depan, kalian bisa turunin lagi. Nah, tuh depannya jadi bisa turun lagi ya. Ini untuk arah yang ke dalam. Kebayangkan segimana dinginnya tuh, fan-nya segini gedenya tuh. Kalian bisa lihat pasti adem banget pakai helm ini. Terus, di bagian atasnya. Di bagian atasnya ini ada... Ini gue angkat aja deh. Nah, ini bagian atasnya ini ada kayak model IC DAC-nya ya. Kayak di helm-helm Jepang-Jepangan. Terus, di bagian sisi sampingnya juga ada. Terus, sisi satunya ini juga ada. Kita lihat ya sebelahnya. Nah, ini. Untuk levelnya. Langsung cuma buka-tutup aja ya. Di bagian belakangnya juga ada. Ini untuk diffuser belakangnya. Ini untuk lubang exhaust-nya ya. Lubang exhaust-nya bagus banget. Nah, ini juga mirip helm Jepang-Jepangan juga. Nah, ini. Bagian belakang ini ada pengaturan exhaust-nya. Ini mirip kayak INC CL Max juga sih. Jadi, sistemnya... Cetekan gitu. Oke, kalian bisa lihat ya. Detail spoilernya ini bagus banget menurut gue. Ini tebel banget. Tebel banget. Kokoh banget. Tuh. Jadi, udah mulai menjorok keluar gini ya. Lebih kelihatan racing look. Dan simple. Terus bagian... Gue suka di bagian lekukan sininya nih. Nah, ini. Ini kayak ngingetin gue ke SWI Z7 ya. Cakep banget. Mungkin kalau dibandingkan sama rivalnya kayak TT Course ya. Kalau di merk sebelah. Itu dia single visor. Sedangkan untuk NHK GP Prime ini adalah double visor. Untuk pengaturan double visor-nya ini dari samping nih. Ini kayak ada pengaitan ini. Bisa diturunin. Nah. Tuh. Tetap keren ya. Jadi, untuk kalian yang sering ke kantor atau pulang kerja. Berangkat pagi pulang malem. Ini cocok banget. Kalau lagi siang. Panas. Kalian bisa turunin visor-nya. Sedangkan kalau pas kalian pulang malem. Tinggal diangkat aja visor-nya. Kayak gitu. Emang buat helm daily ini cocok banget. Buat kalian yang butuh helm daily racing look. Ini gue rekomen banget ya. Untuk bagian dalamnya. Kita lihat ya. Interiornya. Ini untuk padding-nya. Busa padding-nya nih. Gue kaget banget. Ini nyaman banget sih. Ini bener-bener ngingetin gue ke busanya EGV kayak gitu. Oke. Gue pakein busa. Eh. Gue pakein donat helm dulu. Biar kerenak. Nah. Nih. Kalian bisa lihat. Bagian interiornya ya. Ini bagus banget ya. Ini untuk di bagian padding-nya. Ini kayak ada perpaduan kulit. Kulit semi-sintetis ini ya. Sama kayak gini di bahan-nya. Ini mirip banget kayak EGV menurut gue. Ya. Ini juga udah dapet. Apa namanya? Chain guard-nya. Chain guard-nya juga bagus banget ini. Rapi. Ini kualitasnya rapi banget ya. Kalian bisa lihat. Jahit-jahitannya. Lekukannya. Finishing-nya tuh rapi banget. Nih ya. Bisa liat ya. Tuh. Rapi banget. Oke. Disini juga ada fitur yang gue kaget banget. Disini ada emergency release. Ya. Udah kayak helm-helm premium. Ini bentuk emergency release-nya tuh kayak kantongan gitu. Jadi kalian bisa masukin jari terus tinggal ditarik aja. Bagus banget ya ini. Sistem ini nih. Penting banget. Lalu untuk sistem pengamanannya. Disini masih pake micro lock ini ya. Masih pake micro lock. Walaupun belum double D. Karena balik lagi. Ini kan fungsinya buat daily use ya. Kalau gue sendiri pribadi. Gue lebih prefer pake micro lock kayak gini. Karena lebih gampang gitu. Cara pengoperasiannya untuk sehari-hari. Daripada kalian harus pake double D. Yang harus ngelilit-ngelilitin tali helm. Tapi tenang aja. Gue dapet kabar juga katanya di NHK sendiri. Bakal nyediain versi yang double D ring-nya. Jadi nanti mungkin bisa jadi pilihan untuk kalian. Terus juga disini. Selain padding-nya yang busanya bagus. Ini juga empuk banget. Udah gue coba ya. Nanti kita liat fitting-nya kayak gimana. Terus disini juga ada bagian ininya. Untuk fitur kacamatanya ya. Nah ini untuk buat kalian yang minus kayak gue nih. Pake kacamata. Gue udah cobain. Masukin kacamata kesini tuh bener-bener enak banget. Gampang banget. Nggak enak kan ke pelipis kalian. Dan nyaman banget. Kayak kita tuh kayak nggak pake kacamata. Jadi kacamatanya tuh berasa kayak floating disini. Nggak nyentuh kita sama sekali kayak gitu. Pokoknya ini helm untuk support kacamata terenak yang pernah gue pake ini. Masih ini sih. Lobang ini. Ini lubang apa? Buat kaca double visor-nya ya. Kayak gitu. Oke. Terus di bagian depannya kita liat nih. Apakah depannya bolong? Biasanya kalau helm-helm murah itu depannya fake ya. Nah itu dia. Keliatan ya. Bolong guys. Pasti adem banget tuh ya. Jadi bukan fake ya. Dan eh gue kaget itu di dalamnya ada emboss NHK-nya. Baik enggak? Coba. Nah tuh. Tuh ada emboss NHK. Kalian bisa lihat di bawah. Rapi banget ya. Dalamnya juga. Oh iya. Untuk helm ini juga sudah support untuk intercom ya. Jadi kalian enggak perlu coak-coak klep. Untuk lubang intercomnya juga ada disediain. Enggak cukup sampai di situ ya. Terus di bagian IPS-nya tuh bolong ternyata guys. Kalian bisa lihat. Bolong. Jadi bener-bener sirkulasi udara itu ngalir ya. Enggak fake ya. Ini bener-bener kayak helm premium sih. Gila. Gue di luar ekspektasi gue banget sih ini. Gila banget sih NHK. Totalitas. Kalian bisa lihat nih kualitas ini ya. Cat-nya ya. Lihat nih. Tuh. Bagian naganya. Ada glitter-glitternya. Lihat. Oh. Keren banget ya. Keliatan jelas ya. Tuh. Kualitas cat-nya kayak gini. Buat kalian yang mau kelihatan lebih deket. Tuh. Gila sih ini. Bahaya banget sumpah. Kualitas cat-nya bagus banget ya. Gak usah diraguin lagi. Oh iya. Untuk lisensinya sendiri. Gimana nih. Untuk NHK-nya. Kita cek. Apakah sudah SNI. Nah. Ini lisensinya sudah SNI ya. SNI dan. Apa lagi. Oh SNI aja. Di sini gak ada lambang DOT. Atau lainnya. SNI aja udah cukup ya. Ini ada. Keterangannya lagi nih. Bagian bakangnya nih. NHK GP Prime. Size-nya ini M. Untuk size M itu. Lingkar kepalanya. Dari 57 sampai 58 cm. Untuk beratnya sih. Sesuai di sini. 1650. Dan ini ukuran untuk M-nya. NHK ini ukuran real ya. Real M ya. Kan kadang ada. Helm yang biasa kita pakai ukuran M. Naik jadi L gitu. Kalau ini enggak. Ini ukurannya real. Jadi. Kalau kalian biasa pakai ukuran M. Belinya ya M aja. Kayak gitu. Gak usah takut salah fitting maksudnya. Jadi ini ukurannya yang real. Oke ini sekedar perbandingan ya. Ini besar dari ukuran NHK GP Prime. KBC sama INK CL Max. Kalian bisa lihat ini perbandingannya. GP Prime itu. Lebih kelihatan besar sedikit ya. Lebih kelihatan bagol. Karena ini bagian depan ini. Panjang banget tinggi. Kayak LS2 mungkin ya. Ini kan nih rendah. INK CL Max juga rendah. Ini tinggi banget perbandingannya. Terus untuk tinggi bagian batoknya juga. Nah GP Prime lebih nonjol. Karena disini juga nyimpen dari double visor-nya tadi ya. Tapi untuk dari segi sampingnya. Ya mirip-mirip lah. Lebarnya tuh. Lebarnya sih gak bisa dibilang lebar banget. Cuma memang tingginya ya. Karena tingginya ini nyimpen double visor. Tetapi di bagian depan ini bagus banget sih. Tinggi ininya. Jadi lebih aman. Ini adalah ukuran M. Ini pas banget ya. Jadi gue biasa pake ukuran M. Dan ini ukuran M. Jadi ukurannya bener-bener real. Nah pas banget ya. Nah mantep banget. Untuk rasanya sendiri bobotnya tuh. Walaupun di keterangannya sampai 1600an tadi ya. Kalau di kepala ini gak, 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 apa namanya, gak pegel. Karena kayaknya mungkin pembagiannya bagus ya. Ya. Ini nganteng banget sih kalau di kepala. Ya pembagiannya bagus. Gak, gak, gak kayak berat banget gitu. Oke. Ini bagian tampak depannya. Nah ini visor ketepuh. Tampak samping. Tampak belakang. Oke ya. Sekarang kita coba fitur dari kacamatanya. Ini gue, gue rider yang berkacamata ya. Kita tes. Nah, langsung masuk. Ini bagus banget ya. Bener-bener fitur kacamatanya ini gak, gak anekan disini. Kalian bisa liat. Ini gak anekan ke plikis gue sih. Ini nyaman banget. Serius ini nyaman banget. Ya. Kalau udah berfisir di Youtube. Ini juga aman. Gak nyentuh kacamata. Tuh, ini nyentuh kacamata ya. Aman. Keren banget. Oke. Makasih temen-temen yang udah nonton video gue. Jangan lupa subscribe di Randi Leo. Semoga ini video gue bisa jadi referensi kalian untuk bisa cari helm under atau enggak. Di saran 1 jutaan ya. Mungkin NHK GP Prime ini bisa jadi pilihan alternate kalian untuk dipakai Dailius ya. Yang pasti dengan fitur double visor-nya ini menunjang banget buat Dailius kayak gitu. Oke. Keep safe, teru-duh, dengan respect. Gue Randy Leo, amal. Peace. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.